Intro Kegiatan apel kesiapan angkutan lebaran tahun 2018 ini bertujuan untuk memantapkan koordinasi antar petugas dan instansi terkait penyedia jasa asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaran angkutan mudik lebaran. Sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudiknya dengan lancar, aman dan nyaman. Apel ini dilaksanakan di halaman terminal Bandar Delhi, Sumatera Utara. Selain itu pada lebaran tahun ini juga, Ditjen Perhubungan Laut kembali membuat program mudik gratis untuk para pengguna sepeda motor dengan kapal laut. Program mudik gratis tahun ini akan melayani tujuan Tanjung Priuk Tanjung Mas Marang Pulang Pergi dengan total kuota kapasitas sebesar 15.200 sepeda motor dan 30.400 penumpang. Pada angkutan mudik lebaran tahun 2018 ini diperkirakan akan terjadi peningkatan penumpang yaitu sekitar 2,27% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Terlebih pada tahun ini pemerintah telah memastikan penambahan cuti bersama menjadi 10 hari lamanya. Guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang ini, maka Ditjen Perhubungan Laut telah menyiapkan armada kapal laut sebanyak 1.293 unit dengan kapasitas 3,4 juta orang penumpang. Pranyoto selaku Kepala Syah Bandar Pelabuhan Belawan menghimbau kepada seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengamanan serta pengawasan di sekitar wilayah kerja masing-masing menyusul peristiwa bom di beberapa tempat di Indonesia belum lama ini. Pada penumpang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri ya lewat apa nanya videonya ya laksanakan dengan tertib tidak perlu panik ataupun tidak perlu takut khawatir untuk tidak bisa terangkut kemudian yang penting juga harus punya tiket dan jangan membuat gaduh di dalam pelaksanaan pelayaran ya kita hindari perkuatan-perkuatan yang membahayakan penumpang lain ya laksanakan tertib aman dan juga sebagaimana perintah Bapak Menteri ya kita udah berkisah sama dengan Bapak Kepolisian dengan TNI AL juga dari Angkatan Jarat dari teman-teman yang lain ya stake order di Pelawan untuk perketat merisaan barang-barang penumpang tentu kita juga harus informasikan dari pelabuhan tujuan penumpang itu khususnya dari Jakarta dan dari Batam yang menuju ke Belawan demikian juga sebaliknya nanti pada saat arus balik kita juga harus perketat untuk penumpang barang-barang bawaannya terutama yang membahayakan atau disuruhai adanya seperti yang disampaikan tadi yang dikhawatirkan yaitu bom yang akhir-akhir ini sudah mulai hadir juga dalam kegiatan ini Kapolres Pelabuhan Belawan, Syah Bandar, Otoritas Pelabuhan, Polisi Air Belawan, Pomal TNI Angkatan Laut, Beacukai Belawan, Karantina Belawan, Jasara Harja, dan Wartawan Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Sesalam Tribrata Terima kasih sudah menonton!